Halo keberatani petani Indonesia pasti jaya Oke bos keberatani balik lagi seperti biasa di channel YouTube Sonaki Indonesia yang mana kita selalu hadir setiap hari untuk memberikan informasi informasi terbaru pada kondisi harga cabai maupun tomat di setiap harinya dari mulai informasi pada harga cabai maupun tomat dari petani terus harga pasokan pasar maupun pada kondisi untuk harga eceran pada cabai maupun tomat yang kita informasikan pada hari ini jadi biar nanti ke depannya untuk para bos keberatani tidak ketinggalan serta langsung tahu pada kondisi untuk harga cabai maupun tomat bisa langsung di subscribe channel YouTube Sonaki Indonesia kemudian mengenai informasi pada harga cabai maupun tomat hari ini tanggal 14 Februari 2024 yang mana bertepatan dengan pemilu untuk tahun ini 2024 semoga berjalan dengan adil jujur dan bijaksana pada informasi harga cabai maupun tomat hari ini yang mana untuk harga tomat yang harganya masih cukup lumayan bagus karena harga tomat dari para petani pada saat ini harganya mulai dari 7000 rupiah per kilogram hingga 15000 rupiah per kilogramnya untuk harga tomat dari para petani terus pada kondisi untuk harga cabai dari beberapa jenis maupun varietas pada cabai yang mulai merangkak naik lagi saat ini pada kondisi harga cabai hijau keriting harga dari petani pada cabai hijau keriting mulai dari 25 hingga 35000 rupiah per kilogramnya pada saat ini dan untuk yang cabai merah keriting harganya malah cukup lumayan bagus karena harga dari petani pada cabai merah keriting mulai dari 33 hingga 45000 rupiah per kilogramnya untuk harga cabai merah keriting dari para petani kemudian pada kondisi untuk harga cabai besar untuk cabai besar harganya malah lebih tinggi saat ini cabai hijau besar harga dari para petani pada cabai hijau besar mulai dari 35 hingga 500 ribu rupiah per kilogramnya untuk harga cabai hijau besar dari petani dan untuk yang cabai merah besar harga dari para petani untuk cabai merah besar harganya 45 hingga sekitaran 60 atau 65 ribu rupiah per kilogramnya untuk harga cabai merah besar dari para petani kemudian pada kondisi untuk harga cabai rawit dari beberapa jenis maupun varietas untuk jenis-jenis tertentu pada rawit memang mulai merangkak naik sejak dua atau tiga hari kemarin seperti pada saat ini untuk kondisi harga pada cabai rawit hijau yang mana untuk cabai rawit hijau harga dari petani pada rawit hijau harganya mulai dari 18 ribu rupiah per kilogram hingga 27 ribu rupiah per kilogramnya dari para petani kemudian pada kondisi untuk harga cabai rawit cakra atau cabai rawit putih lokal harga dari petani 20 hingga 30 ribu rupiah per kilogramnya pada saat ini serta pada kondisi untuk harga cabai rawit merah atau cabai rawit cetan dari beberapa jenis maupun varietas tertentu harganya cukup lumayan tinggi karena saat ini pada rawit merah mulai dari 30 ribu rupiah per kilogram hingga 40 atau 42 ribu rupiah per kilogramnya untuk harga cabai rawit merah dari para petani kemudian untuk informasi pada harga pasokan atau harga masuk ke lapak pasar pada cabai maupun tomat hari ini yang mana seperti biasa karena kita selain memberikan informasi harga cabai ataupun tomat dari petani juga memberikan informasi untuk harga cabai maupun tomat masuk ke lapak pasar seperti pada kondisi saat ini hari ini untuk harga cabai merah keriting mengalami penurunan yang cukup lumayan tinggi tapi harga juga masih cukup bagus karena harga pasokan pada saat ini turun sekitar 7 ribu rupiah per kilogram untuk cabai merah keriting harga pasokan pada cabai merah keriting masih 50 ribu rupiah per kilogramnya pada hari ini kemudian untuk harga cabai merah besar juga mengalami penurunan harga pada pasokan cabai merah besar turun sekitar 4 ribu rupiah per kilogram tapi harga pasokannya juga masih cukup lumayan bagus karena saat ini untuk harga pasokan pada cabai merah besar 65 ribu rupiah per kilogram kondisi juga sama menurun untuk harga pada cabai rawit merah rawit merah turun sekitar 3 ribu rupiah per kilogram harga pasokan pada cabai rawit merah mencapai 43 ribu rupiah per kilogramnya terus pada kondisi harga cabai rawit tijau untuk rawit tijau turun sekitar 1 ribu rupiah per kilogram harga pasokan pada cabai rawit tijau masih 25 ribu rupiah per kilogramnya Untuk rata-rata untuk harga cabai maupun tomat saat ini yang juga mengalami penurunan Kondisi sama untuk saat ini pada tomat yang turun sekitar Rp. 1.000 per kilogram Untuk harga pasokan tomat masih Rp. 18.000 per kilogramnya Untuk kondisi harga pada pasokan tomat yang menurun sekitar Rp. 1.000 per kilogram Dan selain informasi harga pasokan juga kita memberikan informasi harga eceran untuk cabai dan tomat Mulai dari harga eceran tomat dari ini Untuk eceran rata-rata yaitu sekitar Rp. 16.000 per kilogram Eceran tertinggi untuk harga tomat di tingkat eceran Rp. 23.000 per kilogram Serta eceran terendahnya masih Rp. 10.000 per kilogram pada hari ini Untuk eceran cabai merah keriting harga eceran rata-ratanya Rp. 45.000 per kilogram Eceran tertinggi mencapai Rp. 60.000 per kilogram Eceran terendahnya masih Rp. 30.000 per kilogram pada hari ini Cabai merah besar yang menang untuk harga eceran rata-ratanya Rp. 44.000 per kilogram Eceran tertinggi masih Rp. 60.000 per kilogram Untuk cabai merah besar harga terendahnya untuk eceran Rp. 35.000 per kilogram pada hari ini Untuk harga eceran rawit yang mana rawit hijau untuk eceran rata-ratanya masih Rp. 56.000 per kilogram Eceran tertinggi mencapai Rp. 70.000 per kilogram dan harga eceran terendahnya Rp. 40.000 per kilogram pada hari ini Dan yang terakhir untuk eceran cabai rawit merah yang mana untuk harga eceran rata-ratanya Rp. 63.000 per kilogram Eceran tertinggi mencapai sekitar Rp. 100.000 per kilogram dan harga eceran terendahnya di angka Rp. 45.000 per kilogram Ini untuk informasi harga cabai maupun tomat hari ini Semoga bermanfaat Jangan lupa di subscribe, like maupun share Ke Fretani, Petani Indonesia, Pasti Jaya Terima kasih telah menonton!